Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel pada bagian kedua dari tutorial membuat 3d modeling stylized cartoon ini kita akan lanjut untuk membuat dahan penyangganya itu jadi kayak ada kiangnya tapi dari dahan pohon gitu eh Oke jadi itu juga bentuk dasarnya sama silinder di kita akan buat create ya jadi saya nggak pakai shortcut tapi saya klik disini biar teman-teman bisa ngikutin yang baru-baru jadi saya klik create polygon primitive kemudian silinder eh bisa diklik dan drag sini dan bisa tarik ya segitu mungkin dan disini jangan lupa kurangnya aja di inputnya subdivision aksisnya yang tadinya 20 itu bisa dijadiin 10 saja biar terlalu berat juga enggak banyak dan subdivision cap itu jadiin nol biar gampang eksternya nanti dan set kan beya untuk mengaktifkan move tool pivotnya kita pindahkan ke bawah di pendek pada keyboard lalu klik panah berwarna hijau atau sumbu Y tahan V pada keyboard dan klik tengah pada vertex yang mana aja boleh yang dibawa jadi dia akan disnap di sumbu Y pada vertex tersebut tanda lagi agar kita bisa memindahkan objeknya oke jadi ini kaya gedean jadi kita akan air buat ngecilin seberapa belinya kemudian ditinggikan oke maybe segitu atau lebih kecil lagi ya dan tinggiin lagi nah sepertinya Oke dan saya diketin lagi diketin lagi ya dan setelah itu kita akan tambahkan beberapa eh eh segmennya tuh subdivision nya jadi bisa sebelum kita delete history harusnya disini masih ada siap jadi subdivision hate ini kalau saya klik disini judulnya kemudian saya klik tengah pada layar perspektif dimana aja boleh maka akan muncul kayak gitu saya bisa geser ke kanan nih sekarang mosnya nah jadi bisa dilihat disini akan menambah menambah jumlah edge ring yang ada eh mungkin 6 kali ya jadi saya tambahkan 6 subdivision nah ini gunanya adalah agar kita bisa membuat dia mengecil ke atas jadi saya bisa klik kanan peteks terblok yang pelik atas kemudian setelah air atau move skill tool kecilin bisa tuh eh bisa dibuat mengecil sudah ini dan selain itu saya juga bisa membuat bentuk yang enggak terlalu lurus atau dibuat random sudah ini nah itu akan membuat dia jadi lebih lebih stylize jadi nggak nggak lurus banget gitu jadi kalau teman-teman modeling itu hindari bentuk yang terlalu sempurna sekali ya kecuali memang tuntutannya seperti itu cuman kalau yang enggak gini modeling ini kan organik nih jadi kalau organik itu biasanya jarang banget ada dahan yang lurus banget ketika dia memang dibuat jadi kalau mau kelihatan alami itu itu hindari bentuk yang simetris terlalu simetris kemudian terlalu lurus kayak gitu jangan jadi buat dia agak random karena memang kalau untuk benar-benar organik tidak ada yang terlalu perfect itu ada pasti ada cacatnya oke jadi kira-kira seperti ini ya jangan kebangatan juga sih jadi dikit aja dikit aja digeser kemudian kita akan membuat kayak ada cabangnya gitu yang disini akan jadi penyangga dahan yang horizontal yang melintang disini eh disini harus kita membuat soketnya dulu jadi seberapa mau tanya kamu tambahin disini harus dibuatin dulu jadi itu mesti kita eh insert edelope ya di mes tool kemudian insert edelope ya di sini kemudian saya sudah punya soft card punnya nah nah kita masukin lips itu ini juga lebih segitu atau bisa juga kita tambahkan lagi satu deh nah oke kemudian klik selection tool sehingga kita keluar dari insert edelope tool yang tadi kita sekarang masuk ke komponen face di selek enam face yang ada di sini tuh dan pastikan kita menghadapnya ke arah sejajar sumbu Z ya di sini eh kan kenyang Anda ke depan nih Hansif dan selek ke enam face yang menghadap ke depan Hai lalu setelah itu teman-teman bisa tekan ctrl-a atau extrude nah seperti ini nah klik lingkaran kemudian biru yang kecil yang ada di pojok sini hingga eh manipulator extrude nya pindah ke world aksis di kalau ini dia di objek akses ini tebal sis sekarang kita klik salah satu box yang ada yang biru boleh yang hijau boleh yang merah juga boleh sama aja klik lalu kita akan kilin yang tengah nih klik box yang di tengah kemudian drag kiri Oh dia mengecil dan membuat ruang di sini nah kalau udah menurut saya pindah lagi ke selection tool lalu sekarang eh klik kanan dan pindah ke komponen dengan edge ya saya tahan shift oke klik kita select edge yang melingkar disini nah disini untuk membuat dia dahan kan harus bulatnya nah sedangkan ini masih kotak nah untuk membuat dia bulat dengan dengan edge nya ke select kita bisa pilih di edit mesh disini di atas dan ada tool yang namanya circularize jadi edge yang melingkar itu nanti akan dibuat melingkar jadi melingkar jadi bulat gitu coba di klik circularize dan simsalabim dia jadi seperti itu tapi disini bengkok bengkok ya cuman ya ini bisa kita benerin dikit pakai rotation tool aja udah beres ini dan kita kecilin lah dikit nah seperti itu dan ini nah buat dia maju dikit kalau enggak ada masuk ini juga Iya setelah itu dan eh udah karena dia udah dibuat bulat sekarang kita tinggal select lagi face nya di kanan face dan kita select tekan key untuk mengaktifkan selection tool tahan shift dan saya select face yang ada disitu dan ya sekarang gampangnya tinggal tekan ctrl-a dan 5 tinggal ditarik aja udah nah setiap itu oke jadi kita tekan tekan R mengecilin tekan G ya kalau mau nge-extrude itu kan terakhir saya lakukan extrude kalau saya tekan G dia akan mengulang perintah terakhir itu yaitu extrude bisa-bisa klik di sini atau selain W juga temui kemudian saya bawa ke atas mengklik dengan mengklik ini kalau saya klik yang yang kotak di sini yang warna merah dia akan mengunci sumbu X nya jadi beda dengan kalau saya klik di sini kalau disini dia akan liar ya jadi dia akan ngikutin kamera kalau ini enggak jadi sumbu X di sini akan dikunci dia akan hanya berpindah di sumbu Y dan Z aja eh tapi bisa dikit-dikit dikit Oh ini kita bisa besarlah dan kalau mau ini bisa tekan G lagi dan kita bisa pindah ke tombol aksis klik yang terang dulu kecil itu geser skillnya dan bisa kita tarik ya tuh again dan untuk membuat nambah lengkungnya bisa diinset adlook di bagian tengahnya di sini kemudian kan W atau move tool kita bisa geser Oh itu tadi deh bahannya dan ya sepertinya cukup simpel dan sama seperti yang sebelumnya ketika kita melakukan extrude dan melakukan insert adlook atau kita geser ada petek semuanya akan terekam pada input atau historinya jadi kalau temen-temen kadang-kadang input itu atau story itu berguna juga di berapa kasus tapi apabila kita sudah selesai membuat modeling pastikan semua input atau story ini dibersihkan ya karena nanti di akhir kita nggak mau ini membuat masalah terlalu banyak input itu selain dia bikin dia berat itu juga rentan terhadap rest atau masalah nanti pada saat render terutama nah jadi ini kita bisa Klik Kanan dan kembalikan ke objek mode tekan-t taking f8 kalau nggak salah berarti benar anybody jadi disini jesteśmy magnet kita akan delete historinya pastinya edit the list vagy cable history就ров upji di Benalah sebelahnya juga ada dan tiang yang sama jadi ini bisa tekan W pada keyboard untuk mengaktifkan moctool kemudian tahan shift dan klik panah berwarna merah geser ke sumbu X tuh gampang sekali dan jangan lupa ke teksnya diaktifkan dan mulailah mengacak dari bentuknya ini akan sama itu tidak ada keberadaan yang sama ya ini kita baca dikit ya jangan kebangetan juga sih ini mungkin pendekin ini juga mungkin miringnya sini boleh-boleh aja dan kembalikan ke objek mode pastinya dan untuk membuat dahan yang sebelah yang melintang atau horizontal disini ya kita bisa duplikit dahan yang sama bisa kamu dipelagi daripada buat baru gitu loh ya kalau mau buat baru silahkan jadi buat silinder lagi stroke seperti tadi tapi karena saya pemalas jadi saya akan menduplikasi ini aja ya bergampang desa kan kontrol di dan gisir nah ini eh saiznya enggak 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 sama sih pilih aja karena kalau sama atau dia gede gitu pastinya ini kan berat pakai logika aja ini kita kecilin kemudian kita kulesin disini nah lama lebih bilang kulesin bi-buat dia rebahan nah itu dengan membuat protet Z nya menjadi 90 derajat nah dia akan berusaha seperti itu dan geser dia pada sini ini eh pastikan di batang ini dia eh ada di penyangganya ini bisa dikecilin aja eh eh juga sama ini dikecilin dikit nah nah panik banget nih kan kalau gini jatuh masuk sumur nah jadi biar dia panjang jadi temen-temen harus menarik vertex nya di kanan vertex diambil vertex yang sini dan tinggal bisa di move tool aja di move tool geser udah habis itu nih bisa digeser segini karena ini kalau misalnya dia nggak nyampe sini ya ini bebas aja tinggal digeser gini boleh problem juga pastikan eh kalau temen-temen kita select eh vertex nya kalau dia modelnya ring kayak gini jangan sampai kena ring yang lain jadi pastikan yang melingkar itu aja yang kena situ bisa di acak ini juga no problem sih kalau dia bagus ini setelah itu oke ini juga kalau mau dipendekin juga bisa diambil satu ring ini seru ini juga eh 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 kita sudah mempunyai penyangga kontrolnya ya di ini berapa menit nih Pak udah 17 menit ah baik jadi itu dan silakan mencoba simpel sekali hanya menggunakan sebuah silinder dan kita lakukan extrude sehingga membuat bentuk seperti ini silakan nanti temen-temen mencoba mungkin bentuknya enggak sama kayak gini dilainin silakan no problem mungkin tambahin berapa cabang kalau mau jadi bisa menggunakan teknik yang yang sudah dipaparkan tadi silakan sama mencoba Oke baik jadi eh untuk kelanjutannya untuk membuat tali dan katrolnya kita akan lanjut pada tutorial berikutnya dan sekarang teman-teman silakan coba dulu Oke jadi kali ini untuk kali ini saya cukupkan dulu dan saya Jonny pamit untuk diri dulu dan sampai jumpa pada tutorial video berikutnya dan salam kreatif Hai